ini namanya gak gak ngerti, gak gelembuka kalau ngapain ceritanya gak asyik bisa ada talkhisanya juga ini secara alam nubalak juga sudah ada yang ringkas, siapa ya saya kemarin dapat downloadan kitab itu, cuma sampai 4 jilid, dari 25 jadi 4 jilid waljar al-latina yastawutika dan dia adalah bagaikan tetangga yang tidak akan memperlambat tidak akan nemot ketika membantu kamu membantu dirimu memberikan solo solusi cuma-cuma sih bagaikan temen temen yang tidak berusaha berusaha dirimu tidak berusaha tetap-tap baik awal ada temen yang sifatnya parasit nah ini kan malah berusaha terima parasit nge-mail nyoto-nyoto dengar pan karena itu membuatkan temen yang tidak berusaha memanfaatkan kalau kamu susah juga dia tidak akan gimana-gimana malah memberikan ilmu dan dia tidak juga bermuamalah dengan kamu berinteraksi dengan kamu maksudnya apa, kayak gusul ini ada yang ingin menjatuhkan dan dia tidak pernah menafik dan dia tidak membuat rencana atas dirimu dengan kebohongan tapi kalau buku-buku selain kitab yang berisi pemahaman-pemahaman yang tidak pas banyak yang menjurus-juruskan contohnya wahabi itu isinya wahabi ya makanya jangan aneh ketika orang berkaji kok malah jadi wahabi selamat menikmati terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kitab adalah teman terbaik sahabat terbaik tapi gak bisa dinyanyikan persahabat kepompong bukan seperti itu terus Allah Allah seorang budayawan juga sastawan Arab menjadi marjak juga salah satu ketika kita berkutat dengan dunia gramatikal bahasa Arab Alkitab hu utawi kitab wia'un iku wadah wadah kosong wia'un wadah muli'akan dan keba'i apa wia' wia'un wadah iku wadah muli'akan dan keba'i apa wia' ilman kelawan ngilmu wadah wadah urn wadah rasanya bukan biasanya kotak nasirah ada syuhina kan den isi apa wia syuhina kan den isi apa wia campuran campuran ilmu campuran ada huruf wawun dan segala macam yang tidak bisa ngomong apa alkitab yang tidak bisa ngomong apa alkitab sangking wawanggang wismati wayutar jimulan isonre jemahake apa kitab wayutar jimulan isonre jemahake apa kitab kalamal ahyai ing biro-biro omongane wongkang urib kalamal ahyai ing biro-biro omongane biro-biro wongkang urib walayanamulan orang ngebu turu apa kitab walayanamulan orang ngebu turu apa kitab illa binnaumika kejobu kelawan turu iro illa binnaumika kelawan kejobu turu iro kejobu kelawan turu iro walayanamulan orang bakal ngomong apa kitab walayanamulan orang bakal ngomong apa kitab illa binna kejobu kelawan barang illa binna kejobu kelawan barang tahwa yang seneng aminun utawi kitab aminun iku kangamana luweh aman luweh aman minal arudi dinimbang saking bumi tapi di nuskha lain saya menemukan abar min arudin abaru min arudin kalau mau tulis kalau disini aminun kan kalau disini abaru min arudin ay aslahu minal arudi lebih bermasalah daripada bumi waaktamulan luweh ngumpetake luweh ngumpetake apa kitab waaktamulan luweh ngumpetake apa kitab lisiri marang rahasia lisiri marang rahasia min sahibis siri sangking min sahibis siri sangking wongkang duwini rahasia min sahibis siri sangking wongkang duwini rahasia wa'afadu l curtains lans Philo lan wongkang duwini rahasia Nah, Imam Al-Jahid juga mengatakan, ini rekomendasinya Imam Jahid Kitab adalah sebuah wadah, isinya itu syarat dengan ilmu Isinya adalah bahasan atau pembicaraan yang baik Yang mana dihasiyai, dipinggi dengan pojok-pojok Kalau kitab kan belum prai kotak, ada pojok Jadi dia ngomong tentang cover, bercover kan pojok-pojok seperti biasanya Dan wadah yang isinya macam-macam Wadah yang isinya macam-macam, macam-macam Terus, kitab yang diqwa'anil mauta Dia juga bisa berbicara tentang keadaan orang-orang yang sudah mati Cerita deh, kitab yang bawa'anil mauta cerita Dan dia juga bisa mengalih bahasakan Atau bisa merangkumkan omongannya orang-orang yang masih hidup Terus, kitab Dia tidak akan tidur kecuali kamu tidur Artinya, dia nganggurnya kapan? Selama kamu tidur, kelam moco, ya aku nganggur Ini berbicara berarti melek Dan dia tidak akan berbicara Tidak akan Kalau di ibarat kitab itu bisa ngomong Dia tidak akan berbicara kecuali yang kamu inginkan Biasanya naik musim temenanan ya Bisa mencari ketenangan lewat moco kitab Atau mencari solusi lewat moco kitab Karena kita ini Ya Allah Jauh dari kata-kata itu ya Kita tidak akan tenang kalau tidak melihat teman kita Tidak akan bisa tidur kalau tidak ada abai singeloni Jadi, kitab itu membahas Berbicara dengan kita Seakan-akan berbicara dengan kita Apa yang kita inginkan Terus, aminun minal ardi Wafiriwaya abarru minal ardi Dia itu lebih bermanfaat daripada bumi Nah, bumi itu kalau yang subur Ketika ditanduri apa? Isotum tumbuh, tukul Kalau ini lebih baik kemanfaatannya daripada bumi Kalau bumi hanya sekedar tukul-tukul Tapi, nek, kitab itu nutrisi otak Nutrisi jiwa Mantap jiwa Ketika kamu mempunyai rahasia Dia adalah kitab yang bisa menyimpan rahasia-rahasiamu Tanpa bisa berbicara kepada orang yang lain Waduh, ayo, soapun kitab tulisannya terus ya Terus, wa'ahfadhu lil wadi'ah min arba bil wadi'ah Dan dia adalah tempat penitipan barang yang paling aman Dari sekian orang yang bisa dititipi barang titipan Artinya kalau kamu curahkan semua isi hatimu di dalam kitab Kitab itu tidak akan ngomong sama siapa-siapa Misalnya ini moco kan mau iku, ayo, ini pas kangguh aku Terus, si ngomong kan kue dewe ya Si batin kan kue dewe, kita juga memahami itu Cuma dia tidak akan berbicara Eh, ini mau kan kamu moco nge-macoh aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Mungkin memang video kan gitu Terus, kalau syairu Kalau sedawa syairu sapa angkang ahli syair Ni'mal anisu utawi bu'anis Bu'anis ini bu'anis apa? Oh pak hidro ya pak hidro Ni'mal anisu utawi sa'api-api eh konco Ida kholauta yang dalam nalikane moco nyepi sapa syiru Seh, moco-moco ibu'anis bahaya Ida kholauta yang dalam nalikane moco nyepi sapa syiru Kitabu iku kitab Utawi sa'api-api-api konco Ida kholauta nalikane nyepi moco sapa syiru Kitabu iku kitab Oh no seduk kine-kineku Oh no, paling gie bantal Talhukang iso lali Eh, talhukang iso lali sapa syiru Talhukang iso lali sapa syiru Bihi kelawan kitab Bihi kelawan kitab Inkhona nalikane berkhianat Inkhona nalikane berkhianat kaing syiru Al ahbabu sapa bira-bira kekasih Ida kholauta nalikane nitip sapa syiru Ida kholauta nalikane nitip sapa syiru Nyebar nyebar lagi Lamufsiyan ora ana apa kitab Iku nyebar nyebar lagi Lamufsiyan ora ana apa kitab Iku nyebar nyebar lagi Siron ing rahasia Siron ing rahasia Watafadulan Nyebar nyebar lagi Sapa syiru Watafadulan Nyebar lagi Sapa syiru Minhu sangking kitab Eh, watufadu ya Tufadu Soalnya buruk ini Rafa Watufadulan Denhaselake Watufadulan Denhaselake Minhu sangking kitab Sintih hasil ke apa? Hikmatun Apa hikmah Watufadulan Kebenaran Kebenaran Watufadulan Berkorokan Benar kebenaran Jadi kata Seorang syair Jika kamu sedang sendirian Maka teman terbaik itu adalah kitab Karena dengan kitab tersebut Ketika orang-orang yang kamu cintai itu Berkhianat padamu Menyakitimu Membuat kamu jengkel dan galau Maka kamu akan terlelap Maka kamu akan Apa namanya Nge-fly bersama kitab Maka bisa ngalimun banget Sampai sih gitu Maka ini Maka ini setiap Galau kok malah buka HP Walah delok Misalnya Misalnya manusia putus Kisah pernah siapa ya? Haripin Haripin tau ya Saya pernah Waktu dia masih jahiliah Sekarang kan ya Untuk Mas Haripin Mas Haripin kan dulu jahiliah Sekarang lebih jahiliah Lebih jahiliah Orang Abu Jahl ya Dulu dia pernah gini Mas ngasih ngasih WA aku gak ya? Sorry ya Saya kan bukan kitab kan Saya kan temennya Jadi Mufsian Siron Gak seperti kitab Dulu-dulu pernah punya Aif dia Contoh Contoh yang nyata ya Wah gak bakal Apa ya istilahnya Aku pokoknya Ngebut kawin Bicahiku kan? Pernah, pernah seperti itu Orang apa-apa Aku ya tau Aku ya tau Mereka tau Patah hati ya tau Mereka Patah hati Guna intinya Corona aku tau Rak jadi Rak jadi Cah cilik kan Seneng Hanya cinta monyet Yang dicintai adalah Monyet Monyet Jadi ya pas ketika waras Mereka Oh iya itu Ketak herang Nah ketika dia galau-galau Mereka tak delok Sini di delok Malah foto-fotone mantan Ada mata mbak Mereka 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 di doktor Google Drive Bisa di download Sek wayah-wayah Ya Allah gusti Makanya Kalau kamu Kalau bisa ya Lagi galau seperti itu Jangan pegang HP Jangan ngasih dulu Instagram Wicestalking Ada aja Rak bakal bisa move Move on Mocok kitab Masalahnya Wah Rak bisa mocok kitab Ya ngajian Masuk Arifin Arifin ya tau Aku dewi ya tau Semuanya kalau gak Apa Rapopopin bukan Aifin Berarti yang pengen Yang pengen Mereka yang Membuli kamu Dan membuli saya Itu berarti pengen jatuh cinta Tapi tidak bisa Itu Ya Intinya seperti itu Oh iya bos Geng Bos Geng Nyedai ponaanku Nyedai ponaanku Barbaranya ditolak Mentah-mentah Banyak Banyak Intinya salah satu untuk menghilangkan kegalauan itu dengan cara baca kitab Sayyidil Habib Umar bin Hafidh Gak bakal sehari kalau gak ada yang bacain kitab Nah kita Kita itu sebelum tidur Bangun tidur Ketika kamu di rumah itu Ketika kamu di rumah itu loh Ketika kamu di rumah Nosew saya juga pernah senang sama seseorang Juga sama Nyantanya ketika Nuh HP memang dampaknya luar biasa untuk move on lama Untuk move on lama Wajar tau yang Eh jubule ikut kedai kan Terus Diantara Kalau saya dulu Move on nya Masya Allah Allah kasih cara move on terbaik Dengan Apa namanya Ada diberikan tugas-tugas yang Yang luar biasa Yang waktu itu Ijek jomblo Terus diwakil tugas sama Gusti Allah Kon khutbah dan segala macam Akhirnya ya Rodut memperbaiki diri Masa khutip kok Ijek galo Korono Ditinggal kawin Gak harus disenengi kan Itu gak masuk Ya Allah Mas pas momennya Lirabi ul awal Jadi Nangis ketika Hari kelahirannya Gancing Nabi kan Awalnya gak pas Ini kan jenayah api loh Kok bisa nangis Korono wang weta kan Ya Allah Tapi ceritanya seperti itu Dan Cara melupakannya Macem-macem Saya sudah berusaha baca kitab Eh malah Gawih kitab Waktu itu Rak jarak Terus Nah itu kan level ku Nek gue kan orang Ya Jadi waktu itu Saya terjemah sebuah kitab Saya sebuah Untuk menghilangkan Anu loh Untuk menghilangkan kegalauan Diantaranya yang saya lakukan Ya Terjemahin kitab Berhasil selesai Waktu itu Ya gue Waktu itu Waktu itu Waktu itu Waktu itu Waktu itu Waktu itu Ini 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 menunjukkan perbedaan kitab dengan orang Itu loh Ya Allah Ya Allah Terus Bahkan kitab bisa kamu hasilkan dari kitab tersebut ketika kamu baca mendapatkan beberapa hikmah Kata-kata mutiara Motivasi Motivasi dan kata-kata yang benar Kitab tidak akan menyesatkan kita Lanjut Olabnul Mu'taz Olabnul Mu'taz Olabnul Mu'taz Siapa? Imam Ibnul Mu'taz Alkitabu utawi kitab Alkitabu utawi kitab Walijul abu wabi iku Wongkang Melebah melebuh yang piro-piro pintu Lebah melebuh Tukang melebuh Tapi tanpa kuruj loh ya Dukul kurus ini Walijul abu wabi iku Tukang melebuh yang piro-piro pintu Kitab adalah orang yang suka dudas-pudus Paham ya? Jariun terwongkang kendel Kendel apa ya? Nekat ya Jariun terwongkang nekat 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 paham, tapi tidak paham maksudnya ya nanti kita terangkan wanatikun lan wongkang iso ngomong wanatikun lan wongkang iso ngomong laya tak kalam kang orang ngomong iya iya, ngomong orang ngomong yashkosu kang iso dadi bayang yashkosu kang iso gawe bayangan kekasih yashkosu kang iso gawe bayangan kekasih apa kita al mushtaqo yang wongkang rindu wongkang rindu wongkang rindu ngeti soko bacare, kayak bosking ngeti ngeti son ngeti son ngeti ponaanku wucuk wucuk ngambungi son yashkosu kang iso gawe bayangan apa kitab al mushtaqo yang wongkang rindu kangen iza aku ada nalikani ngelunggu hake hu ing al mushtaqo iza aku ada nalikani ngelunggu hake hu ing al mushtaqo al firoku apa perpisahan al firoku apa perpisahan kata imam ibnul muadz kitab itu kalau diharatkan orang itu orang yang gak tahu permisi agar budas, budus, melebah-melebuh gini pintu-pintu dan mereka mengizinkannya dan mereka mengizinkan maksud orang kitab nanti dulu diperiksa kamu identitasnya seperti apa laki-laki apa perempuan harus diperiksa dulu kan gak mungkin kitabnya bluetooth mau masuk ke orang kaya juga bisa mau ke orang miskin juga bisa di sini itu durur kitab tekan dinding ada koran koran ini tekan dinding ada penduk ada musyola ada sekolahan ada berdebu alhamdulillah kalau di koran disini insya Allah gak ada kecuali pas liburan panjang gak ada yang berdebu maksudnya liburan panjang berdebu jadi kitab itu bisa bisa lintas negara bisa lintas dunia bisa masuk kemana-mana tanpa izin maksudnya jadi alal hijab dia kurang ajar nekat menyingkap semua hijab-hijab atau aib-aib yang kamu tutup tutup-tutup seperti yang saya katakan mau baca kitab itu kadang kita menemukan hal yang tidak cocok dengan kita itu jadi jadi nguliti dibuka ini temenan terus dia sangat memahami kita tapi dia gak paham dia paham tapi gak paham paham kitab itu hal yang paling bisa mengerti kita tapi dia tidak paham kitab kan cuma berisikan buku yang berisikan tulisan ilmu kemudian dia dia seakan-akan bisa berbicara tapi layata kalam tidak berbicara terus ketika ada seorang rindu terhadap seseorang yang jauh maka kitab ini bisa membuat membuatmu atau menciptakan sebuah bayangan seseorang yang kamu rindukan ketika jauh misalnya kangen sama kanjin nabi cukup baca si rohnya kanjin nabi ini kanjin nabi kamu rindu sama Rasulullah cukup baca maulid iya tapi yang mungkin maulidan formalitas rata-rata ya sempeteng lagunya tak dungi itu kitab itu bisa membuat memproyeksikan berarti kayak membuat kamu berhayal wah misalnya kamu di negara yang jauh bareng sana kangen dengan dengan pondok al-fatah misalnya oke bagaimana ya cukup baca kitab tentang al-fatah atau kitab yang digarang oleh abu ya atau saya wah cukup wah ini guru-guru ku terus terbayang wajahnya abu ya terbayang wajah saya menghantu ya wahai kamu yang papa ya ya ketika jauh ketika jauh kita bisa membuat kita mengobati rasa kerinduan kita terhadap para kekasih yuk surat lah kayak surat jaman dulu surat jaman dulu surat itu bisa mengobati kerinduan sedikit kerinduan kita terhadap para kekasih zamannya ya ketika di Mekah masih di Mekah itu surat-suratan sama Indonesia tiap bulan ya pak leku ya ngirimi surat abu ya balik ngirimi surat jaman semuanya belum ada telepon-teleponan ya jadi cukup dengan ada surat seperti itu wah berdegup rasa hatinya padahal dia nulisnya tidak kapan tetap ini tidak kapan itu itu beda waktu rentangnya beda waktu jauh ini aku rasanya menengahkan ini mungkin oh ini pas sekolah di Madipu ya di Madipu ini gini sorok ini sorok ini gantian gantian surat ya ngirimi oh Rizal ya Allah ya lanang ya 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 berdegup rasanya enggak bahkan itu random tanpa tahu wajahnya tanpa tahu wajahnya ya Allah dulu teman saya juga ada yang seperti itu sampai nikah akhirnya Alhamdulillah sampai nikah berhasil ya untungnya orangnya ayu orangnya orang bakal ya masak ini dibawah standar masak di gajisan gue jadi tulisan-tulisan itu jadi tulisan-tulisan yang di dalam kitab itu bisa bisa mewakili atau merekombati sedikit kerinduan kita kepada para kekasih ini saat ini Alhamdulillah sudah ada banyak wasilah bisa video call-an ya video call-an anggar aja pap teteh loh ya masak gue video pap teteh koboy ulil pap teteh dong halo halo ya ya yang mudung pap teteh ya yang tidak paham yang tidak paham aja ya masak ini aneh aboy pasti kok pap teteh ulil ya aboy oke paham oke intinya kitab itu banyak sekali manfaatnya sangat berguna ketika kita sendirian tidak akan membuat wawasan kita semakin cupet atau wawasan kita semakin hati kita semakin galau tidak justru kita memberikan solusi terbaik bagi kita bagaimana cara mengarungi kehidupan ini walaupun tidak nyambung dengan babnya ada saja pelajaran yang bisa kita ambil ada saja saya yakin yang harus kita lakukan di dewi tapi saat ini orang pati orang pati orang pati mau membaca kitab di bucuk main dua anak bareng main rusik kue bareng malah itu si bucap pap teteh dan bareng ya baik yang kancangnya sisanya lanang ya jadi ini sampai orang dua kitab sekarang banyak terjemahan banyak terjemahan tapi memang rasanya kurang terjemahan-terjemahan itu rasanya kurang gerget itu bahasanya apa nuansanya juga kurang dapat tapi banyak diantara ulama-ulama kita yang terjemah seperti Habib Novel Lidrus kayaknya nggak kalau nggak salah beliau juga apa pernah menerjemahkan kitab Iduh Ashrar Ulumil Muqarrobin terus misalnya ini bukan kitab ya tapi sastra ada ada kitab al-fulaylah walaylah bisa itu isinya cerita-cerita dari cerita itu ada banyak banyak manfaatnya kalau kita baca itu terjemahnya saya dulu punya terjemahnya saya hilang ring di Allah tapi terjemahannya itu semua semua ilmu ada ngomong tentang bahasan cinta kemudian bahasan tentang rindu kemudian bahasan tentang alim keilmuan bahasan tentang apa ne politik kemudian bahkan bisa bahkan masalah dunia dunia apa perwikwikan ya dunia seks ada juga disitu jadi di bawah umur tidak di rekomendasikan untuk membaca tapi mendengarkan terus ada ada saja ilmu yang bisa kita ambil kita kita tafsir misalnya Ruhul Ma'ani atau tafsirnya Syekh Amin Syed Amin Al-Harari rahmatullah tahun lalu tahun lalu ya meninggal itu 40 jilid tapi 40 jilid kalau tidak salah 40an jilid saya saat ini sudah punya alhamdulillah PDF nya PDF tapi ya tapi insya Allah mau kitab ini urungasih kitabnya perumur masih ya pokoknya dua lah minimal dua kitab diusahakan kalau kalau gak bisa baca kitabnya baca terjemahnya nah aja novel lah terus 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 kemudian hpmu gadgetmu aja isinya menghentai ya isinya bajul orang mas alawi iya alawi harus kebelet pengen meraktik ya hati-hati otw 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 jasar ya saya gak ngomong saru artinya ini lo gadgetmu aplikasinya kan banyak yang membuat kita lahun lupa yuk donoten kitab-kitabnya saya gak ngasih orang orang ada misalnya dua amalia dua amalia tiap hari sing jari ini rotip atas tidak ada rotip atas rotip atas di situ gitu hehehe ya banyak podos ada ya jadi ada ya ada manfaat persenanya itu gak isinya maksiat ada 20% untuk toat terus Instagramnya juga atau Facebooknya relate-nya jangan yang aneh-aneh gitu loh baru-baru nonton lucu-lucu, baru-baru ini ngisuri khabiri khabiri langsung di-scroll cepat-cepat Facebooknya kurang hape lah kurang hape ya wallahu a'lamu bisawak